Intro Selanjutnya, Sekretaris Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Madhari menginginkan sistem penggajian guru honorer setiap bulan dibayar dengan lancar dan tidak ada penundaan. Hal ini mengumumkan saat RDP bersama dinas pendidikan setempat. Hingga pertengahan Maret, ratusan guru honorer di Banjarmasin masih belum menerima pembayaran gaji untuk Februari 2023. Mendapati hal itu, Sekretaris Komisi 4 DPRD, Madhari, langsung menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Nuryadi, dan jajarannya saat rapat dengar pendapat RDP di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Madhari mengharapkan agar sistem penggajian guru honorer setiap bulan dibayar dengan lancar dan tidak ada penundaan. Tolong pahang gaji ini karena itu dilalui, ibarat orang berjalan itu setiap bulan, harus dilalui, jangan ada lobak yang dilanjah. Sehingga itu yang menjadi tidak lancar. Apa lobak itu? Ya teknisnya caranya seperti apa? Supaya lancar. Mereka ini kan setiap bulan. Setiap bulan harus menerima gaji. Jadi jangan sampai kemudian mereka itu gajinya terkatung-katung. Ini setiap gajihan mereka nyaris tidak pernah tepat waktu. Sebulan lebih, dua bulan lebih, hanya harga gajihan. Kedepan, makanya saya sampaikan ini, mereka jangan sampai terjadi ini ke depan. Harapannya yang terjadi ke depan. Kalau paling tidak mereka tanggal 5, tanggal 10 lah. Di bulan itu juga mereka harus gajihan. Karena honorer, berapa sih mereka itu? Diingatkannya pula, agar jangan sampai gaji guru honorer terkatung-katung. Dalam arti setiap bulan, nyaris tak pernah tepat waktu, hingga sebulan lebih, bahkan ada yang hingga dua bulan lebih. Ketua DPD PKS Banjarmasin ini menginginkan, ke depan tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. Murtasiyah Banjar TV